Itu kan gue bener-bener gak tau apa-apaan gitu kan Nah itu lu gimana sih sampe bisa mikirin konsepnya lu nge-prank orang begini Prank pocong yang viral itu Oh yang pocong ketemu pocong beneran Itu beneran ketemu mas? Iya Emang nama asli lu gilang berbi? Mungkin orang lain belum ada yang pernah nanya ya? Banyak sih yang pernah nanya Banyak? Cuman baru disini gue mau bahas Gue ada menit Kembali lagi sama gue Aldirais di channel VWK terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah di video kali ini gue pengen not drift nongkrong otomotif bareng sama Tukang nge-prank Kemarin gue sempet di-prank nih Di-prank sama dia Dia jantungan Pengen gue doain amin rasanya Apa kabar mas gilang? Baik baik Mas ini disini aja mas Nah gitu kan Jadi mungkin kalau kalian udah banyak yang tau mas gilang ini dia kerjaannya nge-prank orang Jadi dia mencari duit dari ngerjain orang Yang ngerjain orang dapet duit lagi ya Nah itu sultan Itu sultan namanya Sultan kasih marayan ini berarti ini Mas gilang Gue ada beberapa pertanyaan nih Lu kan pake mobil Grand Livina Mobil lu apa? Grand Livina Tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? Apa lagi? 13, 14 ya 13, 14, 14, 15, 16, 17 Berapa cc? Berapa cc? 1500 Berapa silinder? 50 50 sih ini berapa? 4 Transmisinya apa? Matic Bahan bakarnya? Bahan bakarnya obisagi Apa? Obisagi Obisagi? Obisagi Obisagi ya apa? Obat sakit gigi Obat sakit gigi? Bahan bakar? Bensin apa diesel? Bensin Obat sakit gigi? Iya Jadi kok sakit gigi pake bensin? Diapain? Makan Bensin dimakan Bensin kan cairan mas Minum berarti Minum Terus Ilang tuh sakit giginya Bukan hanya sakit gigi yang ilang Nyawanya juga ilang Iya betul Iya itu Gak bener nih sarannya Mas ilang? Iya Kenapa lu pilih mobil itu? Karena Nyaman aja bro Dari Apa ya Awalnya kan pake jeseh Pake jeseh Bukan awalnya coba-coba? Bukan? Engga Oke Pake jeseh Lalu Ah ini Pengen lebih bermanfaat Buat bawa keluarga gitu Ini lebih banyak kan Kalau jese tuh kan bisa 5 orang 5 Atau 4 ya Ini kan bisa 8 orang 10 juga bisa Bisa Kemarin Pas waktu ngeprank itu Bisa pake Bawa Di mobil tuh Berapa 15 orang Bocil Bocil Jadi bermanfaat Jadi bermanfaat Mobil gue tuh Gede tapi bermanfaat Karena sebaik-baiknya orang Adalah orang yang bermanfaat Seperti itu Iya bener Gila Keren Sampai masuk 15 orang 15 orang 15 orang Ngapain di dalam mobil 15 orang Jadi Apa ya Bikin vlog kemarin Bikin vlog Sama anak-anak bocil Semua itu Ya di kampung bikin vlog Masuk sampai 15 orang Makanya Lebih gede itu Lebih bermanfaat Ya udah Gapapa Kayak lu banyak Manfaatnya Serius nih Apa aja manfaat Gue aja gak tau Bermanfaat apa enggak Manfaatnya bisa di prank Bisa masuk konten gue Tapi gue gak nyangka Karena kemarin itu Gue janjiin sama dia Cuman Dia mau ganti file Katanya kan Oh yaudah Kalau mau ganti file Yuk nanti kita Sambil Mengulas lah Tentang otomotif Gitu kan Tentang perfilekan duniawi Gitu Tapi tiba-tiba Terjadi hal yang Tidak diinginkan Gitu kan Gue lupa Kalau dia itu Prankster Gitu kan Harusnya gue gak boleh Sembrono Tapi Mas Lu awalnya Sampai bisa mulai Konten youtube Dengan ngeprank Ngeprank gitu Apa sih awalnya Jadi awalnya Gue dipotografer Oh gitu Oke 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 Fotografer dulu tuh Suka foto-foto Foto-foto Iya foto-foto Nah Dari situ Gimana ya Jadi suka gitu Bikin video sinematika Nah kesini-kesini Lah kenapa gak coba ngeprank aja Gitu kan Iseng-iseng gitu kan Buat ke youtube gitu Akhirnya gue ngeprank kakak gue Dan ya viral gitu Itu video pertama lu Pertama Langsung viral banget gitu Langsung Begitu upload Langsung viral Wah gitu Kan kesana-kesana Jadi ya prank-prank Jadi Awal mulanya Dari Tidak Ketidaksengajaan Awal mulanya Lu bikin channel youtube Ngeprank orang itu Awalnya ketidaksengajaan Gue awalnya gak ngerti Bahwa youtube tuh Bisa apa Menghasilkan uang Atau apa Gak ngerti Gue cuma iseng-iseng aja gitu Bikin video Iseng-iseng gitu Eh ternyata viral gitu kan Dari sini-sini Gue pelajari Oh ternyata Oh begini Kehidupan youtube tuh Gitu Kayak gitu Nah terus Kalau misalnya kan Ngeprank orang ini kan Sebenernya kan bukan hal yang mudah Kayak lu harus Bener-bener nyampin Kayak tadi nih Itu kan gue bener-bener Gak tau apa-apaan Gitu kan Nah itu lu gimana sih Sampai bisa mikirin konsepnya Lu ngeprank orang begini Jadi kalau prank itu Apa yang perlu diperhatikan gitu Sebenernya kan Sebenernya simpel sih bro Sebenernya simpel sih bro Tinggal kita bikin konsep dari awalnya Misalkan Lu kan dari Jakarta tuh Datang kesini Gitu kan Lu kan suka balap tuh Jadi gampang aja Tinggal Tinggal kita bawa Apa? Drift Terus gue peruk-peruk pingsan Selesai deh gitu Jadi kan simpel prank itu Sebenernya gitu Cuman harus Matang aja Konsep dari awal Tapi kebanyakan konsep prank itu Lihat-lihat dari orang sih Kebanyakan tuh Oh jadi referensi ya Iya referensi gitu Lihat-lihat gitu Cuman dibedakan sedikit lah Kayak gitu Sebenernya konsep konten itu Banyak Sekarang tuh udah kebalatak lah Kalau kita sudah Banyak banget lah ya Gitu-betulnya Kita mengolahnya aja gitu Diolah dibedakan Kayak gitu bro Oke Terus Selama lu bikin video prank Video apa yang Paling terkesan buat Yang lu bikinnya tuh Bener-bener lu sampe Puas banget Terbahak-bahak Sampai lu bener-bener Menikmati video lu sendiri Ada gak? Ada sih Paling prank pocong yang viral itu Oh yang pocong ketemu Pocong beneran Itu beneran ketemu Iya Enggak sih Itu prank aja Sebenernya itu Bisa viral itu Nah Balik lagi yang tadi ya Masalah konsep Masukan dari netizen Jadi pertamanya Gue Ngeprank Sudara gue Cewek Ngeprank pocong Terus ada yang komen Loh mas kenapa Enggak ditambahin lagi Pocongnya di belakang Jadi kan lebih seru tuh Nah jadi kan inspirasi Kan dari situ Gue bikin Akhirnya viral gitu Jadi sebenernya Awalnya itu gara-gara dari netizen Netizen juga Jadi Bantuan dari temen-temen juga Makanya kan Kita suka Ayo Buat temen-temen yang Mau request Konsep prank Yang kayak gimana Itu sangat penting Bagi kita tuh Sangat butuh gitu Jadi kita bisa Lihat-lihat Gini-gini Seperti itu guys Jadi Video-video gue yang viral Sebenernya Konsepnya itu Masih dari penonton juga Jadi Ibaratnya Dari penonton Penonton Gitu kan Oleh penonton Ibaratnya kita Cuma memberikan Sajian yang Yaudah nih Kalian mau begini Coba kita bikin Kayak gitu ya Nah Sebenernya kan Prankster ini Juga lumayan banyak Di Indonesia Sekarang Nah Buat mereka-mereka Yang baru memulai Itu Menurut lo Punya kesan Ini gak sih Punya tips Atau apa gitu kan Ya lo kalau mau mulai Lo harus begini Harus begini Ada hal yang penting Gak sih Menurut lo Sekiranya Kalau lo lakuin ini Mudah-mudahan Lo bisa berhasil Menurut gue sih Kuncinya itu Kita Apa ya Kunci Mana Kunci Bukan Bukan itu bro Kunci 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 mobil Bukan Kata gue Kunci mobil Tadi ada Kuncinya kita harus Ini aja bro Kreatif Kreatif Juga efektif Itu aja sih Kreatif efektif Kayak dulu kan Gue Sebelumnya Di fotografer kan Belum tersenyum di youtube Cuman gue Orangnya kreatif Gak cuma fotografer doang Jadi ke video Suka bikin video-video Kembangin lah Ibarat Kayak gitu Dari situ kan Dengan Cara Tidak Ketidak Sengajaan Artinya Viral Rame deh Gitu Rame udah Lanjut aja Kita lanjutin Gitu kan Kunci seperti itu Kayak gitu sih bro Simple sih sebenernya Simple ya Yang penting mah ada kemauan Harus ada kemauan dulu Harus running dulu Harus jalan dulu Bagus gak bagusnya Gimana nanti Ya gitu Terus pertanyaan terakhir Apa sih arti mobil Buat seorang Mas bilang Pertanyaan kedua terakhir ya Abis ini gue punya pertanyaan lagi Ntar lu Protes lagi Arti Mobil Bisa dipakai ngeprank Kan gue ngeprank Suka di mobil terus Bener Berarti mobil itu ya sarana Ini ya apa Memang sarana ngeprank Sarana ngeprank gue Itu memanfaatkan Fasilitas yang ada Nah bener Iya bro Simple banget sih Simple banget Ini baru nih pertanyaan terakhir nih Oke Emang nama asli lu Gilang baby Itu pertanyaannya Gue jujur gue penasaran Karena kemarin Waktu gue ini Gilang baby Gue udah ngebayangin Kenapa Mungkin orang lain Belum ada yang pernah nanya Banyak sih yang pertanyaan Cuman baru disini Gue mau bahas Ayo cepetan Cepetan panjang nih Jadi sebenernya Nama dari Gilang baby Itu Gimana ya Jadi lebih ke Bukan berarti Gue suka baby Atau gue lebay Enggak Cuman Bikin Membuat bikin orang itu Gampang mengingat aja bro Gitu Gilang baby Jadi kan aneh gitu Gilang baby Loh kok baby Jadi Sepintas juga kita Ngomong Nama itu Kita sudah Bisa gitu Untuk mengingatnya itu Gampang banget gitu kan Sangat gampang sih Ketika gue denger nama lo Sekali gue langsung kayak Gilang baby Gilang baby gitu kan Tapi Asal muasalnya dari mana Si baby ini Iseng aja bro Iseng aja Jadi lucu nih Kayaknya kalau pakai baby gitu Gampang dikenalnya gitu Gampang diingatnya gitu Gitu dong Udah Iya dulu Masih main facebook Dulu Belum ke youtube Belum ke youtube Oh berarti nama Gilang baby ini Sebelum lo dari Jadi youtuber Emang udah lo pakai Udah lo Gue pakai dari facebook Dulu kan Kalau facebook suka ising-iseng kan Kalau mama tuh suka digunca ganti Gitu kan aneh-aneh kan Yang Aldi selalu siap Kapanpun Nah gitu Aldi selalu Sersersakit Jangan dong Masih musim kan Kayak gitu dulu kan Lebai-lebai gitu Iya Oh enggak ada yang lebih lucu lagi Apa Gilang anak imut part 2 Iya kan Iya kan Awalnya dari situ sih bro Dari facebook Iseng-iseng gitu Gambel Nah cocok nih lucuin Kayaknya gitu Kesini-sini gue pakai Di instagram Terus Facebook Twitter Youtube Piral deh Iya youtube Piral deh Gue pikir Nama Gilangberby itu muncul Dari semenjak lo jadi youtuber Enggak bro Penyetak Enggak Dari dulu Dari facebook Ising-ising gitu Ibaratnya nih Mohon maaf nih ya Jangan tersinggung gitu kan Berarti kan itu Ibaratnya kan dulu kan kita kasih nama facebook Itu kan Kalau misalnya kita lihat Kayak nama alay lah kan Nah Nama alay-alay kita Berarti itu emang Kasarnya nih Gilangberby ini Emang udah nama lo dari dulu Yang ibaratnya zaman ketika Lo masih ngalai nih Nah iya bener bro Jadi gue abadikan Sampai sekarang Gitu loh Iya Gue juga harus punya kayaknya Asunya Aldi the fucking bebe Apaan tuh the fucking bebe Kan nama-nama yang aneh itu Suka gampang terkenanya bro Kayak bilang Berby Aldi the fucking bebe Cocok tuh kayaknya Atau Aldi kocok Aldi kocok Oh iya Ntar orang setiap ngeliat gue pengen yang ngocok Hahaha Hahaha Tuh kan Kameramen gue aja udah ketawa-ketawa Pengen ngocok dia Eh Aldi kocok Aldi kocok Hahaha Jangan dong mas Jangan ya Terus yang magis ya Jadi intinya Gilang BRB itu emang udah nama lo dari sebelum lo terkenal Iya Sebelum lo jadi youtuber Itu memang udah lo pake Iya Dengan Dasarnya Tapi gue boleh tau gak sih nama hasil lo siapa sih Gilang Pratama Berarti lo anak pertama Iya Good Enak pertama Nama hasilnya Gilang Pratama Tapi karena lo Ah kayaknya gak Ini nih gue pengen orang gampang inget sama gue gitu ya Iya Tujuan awalnya berarti cuma satu Supaya orang gampang inget sama Nah itu doang bro Karena yang namanya Gilang kan banyak Bener Gue bedain deh Bener sih Nama Ilham juga banyak Kayaknya gue pengen kasih nama nih buat kameramen gue Jadi Siapa bro Ilham Tanjidor Gimana Gimana Boy Gakau gak tuh namanya Gimana Bagus Tanjidor lo tau kan Iya Iya tau Itu maksudnya Gampang diinget Gampang diinget ya Atau Lo punya ide gak buat nama dia Ilham Kersen Kersen Apa Buah Kersen Buah Iya Selanjutnya Tau gak Kersen Tau gak Tau gak Kersen Apa C Cer 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 Kersen Jangan bahasa Sunda doang kan Nasional Nasional Kayak lu kan nanti bentar lagi Bentar lagi udah Internasional Amin Amin Dirga BRB Eh Dirga BRB Gilang BRB Gue jadi inget tau gak Gilang Dirga Nuh Iya Dirga ya Gue dari kemarin pengen bikin Belum sempet Malah sempetnya Gilang Dirgi Nanti Selain ini next Yang Dirga ya Selain ini next Nanti kita liat Pokoknya Seperti yang gue pernah sampaikan Semua akan HSR pada waktunya Mantap Mas Gilang sekali lagi terima kasih banyak Oke Siap sama sama Mas Adi Ngobrol-ngobrolnya Kalian bisa nonton di Youtubenya Mas Gilang Tapi nanti cuplikannya Gue taro juga dikit Gapapa ya Kalian bisa nonton fullnya di Youtubenya Mas Gilang Ada di bawah Instagramnya juga ada di bawah Langsung aja di subscribe Di follow kalo yang belum Tapi gue yakin sih Kayaknya udah semua sih Lu selalu terkenal banget Orang toko gue aja Sampai tau semuanya Oke boys Segitu dulu Gue Aldirai Sunda Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR